Nah, kesemuanya ini dan hari ini adalah bagian daripada proses aksi kita menuju Kepung Jakarta Serbu Istana yang puncanya insal akan dilaksanakan tanggal 10 Agustus. Dan perlu, saudara-saudaraku, kaum buruh yang risih ketahui bahwa aksi hari ini tidak ada intervensi partai politik manapun. Hari ini kita murni. Persoalan perjuangan buruh ini dinyatakan sama itu. Tidak karena kami memilih, tidak melibatkan partai apapun. Karena semua partai-partai hari ini yang ada di Seneng adalah partai-partai bergundal, pengkhianat rakyat, tidak pernah berpihak kepada rakyat. Sudah diganjilah oleh rakyat, dipilih oleh rakyat, tapi mereka berkhidmat kepada kaum pemodal, kapitalis, imperialis, kurang ajar berdeba itu. Terima kasih. Setelah itu kita akan mengaktum kembali ke acara inti untuk pelepasan teman-teman peserta aksi dari gedung santai ke Jakarta. Untuk itu saya persilakan yang pertama ke Pak Jumur untuk menyampaikan beberapa poin penting terkait kegiatan pelepasan aksi long march dari gedung santai ke Jakarta. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Jadi pikir tadi nanti, ini adalah pelepasan, ini adalah bentuk kampanye yang kita diizinkan hanya 50 orang untuk menjalankan di Jakarta sambil mengabarkan kepada masyarakat bahwa undang-undang laknat, undang-undang yang jahat terhadap rakyat, yaitu undang-undang cipta kerja yang bisa melugikan, memiskinkan rakyat Indonesia dengan nyata, itu harus dihapus. Dan kita nanti selama tujuh hari perjalanan akan bertemu di Jakarta bagian daripada aksi 10 Agustus. Aksi 10 Agustus mudah-mudahan ini menjadi aksi kamungkes bagi runtuhnya satu kebijakan yang anti akal sehat, terutama yang berkait dengan buruk. Dan perjuangan ini bukan perjuangan hanya seribu, dua ribu, lima ribu orang tapi untuk 58 juta buruh Indonesia bersama keluarganya lebih dari 100 juta, terus 40 juta. Karena itu saya bilang kepada teman-teman bahwa walaupun kita hanya sekian banyak, tapi manfaatnya kepada ratusan juta orang. Saya menganggap teman-teman yang berjuang di jalan ini adalah orang-orang terpilih yang akan merubah nasib bangsa ini. Jadi kira-kira itu dan saya senang sekali teman-teman pimpinan nasional juga hadir dan mau hidup berjalan. Mudah-mudahan sehat terus dan jangan dipaksakan kalau misalnya sudah lelah yang silahat atau berganti dengan. Karena teman-teman di jalan akan banyaknya. Saya Timur Hidayat, sekolah-sekolah generasi 39 Indonesia dan silahkan nanti teman-teman yang lain. Mbak Narti ini yang akan memimpin ronggungan The Queen of Long March dari aliansi Aksidaburi. Mohon maaf kalau orang malu disebut umur, mungkin Mbak Narti lebih dari 60 tahun usianya. memperjuangkan nasib ratusan juta orang dan hendam-hendam berkah nanti menolak-nolak kita semua. Saya rasa itu dari saya dan silahkan mungkin Mbak Rudy, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Rudy H.B. Daman, Tentu Umum Kabupaten Sertifah Burung Indonesia, juga bagian dari aliansi Aksidaburi. Menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jumur. Jadi hari ini adalah pelepasan yang kawan-kawan sudah mengikirakan diri akan lompas dari Bandung, Jakarta. Ini adalah satu niat yang baik ingin menunjukkan keseriusan kepada rejim Jokowi yang tetap kegep mempertahankan undang-undang maksiat, undang-undang biadab, undang-undang yang jelas-jelas merugikan kaum buruh dan layar Indonesia mengadaikan kedolatan bangsa. Nah, kita sangat senang kawan-kawan telah mengikirakan dirinya untuk berjuang sampai undang-undang maksiat ini dicabut. Jadi kawan-kawan disini adalah untuk melepas dan akan mengiringi kawan-kawan di mana nanti dalam setiap bota kabupaten akan disambut oleh kawan-kawan Serikat Pekerja Serikaburu yang ada di Cimahi. Dari Dari Kabupaten Bandung, Keluakarta, Karawang, Dukasi, dan sampai nanti di Jakarta. Di Jakarta nanti kita akan bertemu dengan kawan-kawan yang lain pada tanggal 10 yang rencananya kita akan memenuhi Jakarta, akan menemukan bisnis anak negara dengan satu tuntutan ya. Pertama, yang paling pokok adalah dicabutnya undang-undang kita kerja. Dan tuntutan lain kita adalah dicabut juga undang-undang keuangan, undang-undang keuangan, undang-undang keusahaan kesehatan, serta laksanakan atau wujudkan jaminan sosial serta-serta sepanjang hayat. Itu yang jadi tuntutan kita dalam berjalan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada seluruh pihak, kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saya Sunarti, saya Ketua Umum SBC Zuladuwa. Kebetulan kenapa saya akan lakukan yang keempat ini adalah mau mengingatkan kepada seluruh penguasa di Indonesia ini, agar betul-betul memperhatikan rakyatnya. Kenapa? Undang-undang dasar kita itu sudah mengamanatkan bahwa isi bumi dan semuanya itu dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Tapi ternyata hari ini jawabannya adalah undang-undang omni pusul yang menyesarakan rakyat Indonesia. Undang-undang kesehatan, omni pusul kesehatan, undang-undang keuangan. Tapi apa yang harusnya undang-undang dasar ini dilaksanakan oleh penguasa ini betul-betul untuk kesejahteraan rakyat. maka dari itu saya, Sunarti, saya akan tetap melaksanakan dan saya akan mimpin longat yang keempat ini dari Bandung menuju Jakarta. Saya sudah persembahkan hidup dan mati saya untuk perjuangan anak-anak alututut saya. Jadi bukan berarti nyawa itu adalah pertaruhan itu bukan sia-sia. Tapi sebuah perjuangan pasti ada pengorban. Inilah yang akan saya sampaikan kepada Presiden Jokowi agar betul-betul memikirkan nasib rakyat yang dipimpinnya. Bukan mau memberikan karpet merah terhadap oligarki. Jangan dipikir bahwa undang-undang Omnibuslo itu menjawab investasi akan masuk kebiraan Indonesia. Ternyata juga tidak ada yang masuk. Tapi justru berbalik. Kita adalah dimiskinkan rakyat. Maka dari itu pada teman-teman seluruh ini saya di sini menghadirkan supaya kalau terjadi sesuatu di sini saya menghadirkan MPO SBC. Sama-sama umur. Kenapa saya memperkenalkan Pak pertama ini adalah MPO SBC. Mereka Bapak ini adalah Purnawirawan tapi dia mau mengabdikan dirinya untuk perjuangan buruk Indonesia yang tergabung di SBC Sebuang jadi jangan salah bahwa hari ini kemarahan rakyat sudah mulai mempuncak. Kenapa? Aliansi Aksi Sejuta Buruh ini menyatakan Kepung Jakarta atau DKI Jakarta Istana Negara untuk meminta mencabut Undang-Undang Omnibuslo kita. Ini yang harus diperhatikan. Jangan sekedar dianggap sepele tapi ini adalah perjuangan bukan untuk kita tapi perjuangan untuk anak cucu kita. Itu yang saya mau sampaikan. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia apabila nantinya di perjalanan yang kami lalui itu dia terhambat tapi mohon maaf sekali lagi mohon maaf terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hidup Buruh Kawan-kawan semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Siti Eni saya sebagai Departemen Perjuangan Buruh Perempuan Konfederasi KASBI yang hari ini mewakili gebrak wabil khusus dari kami Konfederasi KASBI kami menyatakan sikap gerakan apapun kalau kita adalah kepentingannya adalah sama bahwa untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja dan untuk gerakan ini kita wajib hadir dan kita akan ada di tengah-tengah kawan-kawan semuanya agar kemudian gerakan buruh dan rakyat tidak lagi terpeta-petakan selanjutnya kita akan tetap berkomitmen pada tanggal 10 Agustus 2023 Konfederasi KASBI dan Gebrak telah berkonsolidasi dari mulai basis sampai tingkat nasional akan memobilisasi masa yang besar dan berada bersama kawan-kawan semuanya untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja itu yang merupakan sumber malapetaka buat kaum buruh dan rakyat Indonesia bagi kami ucapan kami terima kasih dan salam hormat kepada kawan-kawan Aliansi Sejuta Buruh dan kawan-kawan yang hadir hari ini kepada para pimpinan nasional yang hadir di sini kami ucapkan banyak terima kasih bersatuan buruh tani mahasiswa belajar buruh tani mahasiswa belajar bersatuan terima kasih akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sekalian-sekalian saya ketua gugsi Masif Salim Tamim dengan ini menyampaikan harapan-harapan yang sebagai perwakilan daripada masyarakat buruh Indonesia bahwa undang-undang cipta kerja ini harus dicabut dan kalau tidak dicabut kita akan minap di istana negara sampai dicabutnya undang-undang cipta kerja itu atau undang-undang cilaka itu maka untuk itu kami mohon kepada masyarakat semua untuk mengerti bukan kami mengganggu perjalanan bukan kami mengganggu aktivitas pekerjaan tetapi inilah yang harus diperjuangkan oleh kami karena kami mengharapkan anak cucu ke depan bisa hidup lebih baik daripada kami tidak seperti sekarang terkekang susah cari kerja susah segala susah sholat pun susah karena tidak diberi istirahat untuk sholat tinggal pilih makan setengah jam atau sholat setengah jam apalagi untuk aktivitas yang lainnya untuk itu kami mohon sekali lagi saudara presiden harus cabut dengan orang cipta kerja kalau tidak cabut perlawanan ini akan lebih besar dan akan menjalankan daripada beliau itu sendiri terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada baik dalam dan leluk rakyat khususnya kepada kaum buruh Indonesia bahwa proses hari ini melalui sebuah proses yang cukup panjang dan melelahkan bagi kawan-kawan untuk melakukan konsultasi-konsultasi diawali pada tanggal 11 Mei melahirkan sebuah resolusi Majalengka dan kemudian kawan-kawan aliansi aksi sejuta buruh ya saya tekaskan di sini aliansi aksi sejuta buruh terus melakukan beberapa kali konsultasi-konsultasi dan kemudian lantas melakukan lagi konsultasi di Banten melahirkan namanya resolusi Majalengka nah kesemuanya ini dan hari ini adalah bagian daripada proses aksi kita menuju ke Pungjakarta serbu istana yang puncanya insal akan dilaksanakan tanggal 10 Agustus dan perlu saudara-saudaraku kaum buruh yang bisa ketahui bahwa aksi hari ini tidak ada intervensi partai politik manapun ya kan hari ini kita murni persoalan perjuangan buruh ini nyatakan sama itu tidak karena kami memilih tidak melibatkan partai apapun karena semua partai-partai hari ini yang ada di Seneng adalah partai-partai bergundal pengkhianat rakyat tidak pernah berpihak kepada rakyat sudah digajikan oleh rakyat dipilih oleh rakyat tapi mereka berkhidmat kepada kaum pemodal kapitalis imperialis kurang ajar berdeba itu maka kami tekankan sekali lagi aksi ini khususnya aliasi aksi Cita Buruh bersama gerakan buruh bersama rakyat sama sekali bebas dari intervensi atau keterlibatan partai manapun termasuk partai buruh kita harus clear saja kita harus clear saja kenapa saya harus clearkan ini karena kami sedang mendidik kader-kader para pemimpin-pemimpin calon-calon pemimpin masa depan yang ada dalam aliasi aksi Cita Buruh ini untuk mengadepankan kejujuran etika dalam menjalankan semua agendanya ya kan bukan menjadi seorang plagiator kopi pasta itu bangsa itu pengecut itu itu belum apa-apa nanti itu kalau dia menjadi dunuk di parlement sudah dipastikan mereka akan menjadi pengenat-pengenat rakyat jadi kalau dari awal saya cekankan sekali lagi kecerdasan kejujuran dimulai sejak dalam niat jadi kalau niatnya sudah tidak benar pasti tidak akan benar semuanya jadi tolong kawan-kawan semua kawan buruh khususnya buruh Indonesia aliasi aksi Cita Buruh bukan bukan partai buruh dan aliasi aksi Cita Buruh dalam hal ini aksi ini mewakili seluruh kepentingan rakyat Indonesia untuk satu kita mendesak kepada Presiden Jokowi mencabut undang-undang omnibus law Cita Kerja yang kedua adalah mencabut undang-undang kesehatan yang ketiga adalah mencabut undang-undang omnibus law sektor keuangan yang keempat adalah mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu saja dari saya sekali lagi saya tegankan aliasi aksi Cita Buruh adalah serikat pekerja serikat buruh bukan partai buruh demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hidup buruh hidup oke selamat menikmati